Intro Meski Myanmar tengah dalam proses reformasi, beburuknya sistem peradilan tetap menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para hakim menerima suap dan tunduk pada pemerintah. Para pengacara pun kerap mengalami beragam pelecehan dan intimidasi. Di VB mengumpulkan para pakar hukum guna mendiskusikan tantangan terbesar Myanmar memberantas korupsi yang marak terjadi di sistem peradilan mereka. Di bawah rezim militer, korupsi dan permainan mafia membuat sistem peradilan di Burma menjadi bobrok. Tiga tahun lalu setelah pemerintah reformasi berkuasa, masyarakat masih meragukan upaya penegakan sistem peradilan. Bekas tahanan politik Boki berkeras bahwa polisi yang merupakan Bahkan aparat hukum terkadang menggunakan kekerasan untuk memaksa orang melakukan tindak kejahatan palsu. Namun sejumlah pendapat mengatakan justru sistemlah yang membuat situasi peradilan semakin buruk, bukan orang per orang. Kalangan pengacara di Burma tidak terlindungi dengan baik dan kerap menghadapi tantangan, terutama dalam kasus-kasus yang bersakutan dengan politik. Di Burma, lebih dari 90 persen kasus hukum pidana terbukti bersalah. Namun mereka lolos dari jerat hukum. Para panelis diskusi sepakat bahwa korupsi telah mendarah daging dalam sistem hukum. Oleh sebab itu, butuh aturan yang tepat sehingga hukum bisa diterapkan di seluruh negeri. Untuk Asia Calling, laporan ini disusun oleh DVB.